Halo, Good Morning Kids Nah, kali ini kita akan masuk di tema 6 Di subtema yang pertama Pembelajaran yang pertama Kita akan belajar mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Silahkan, bukunya dipersiapkan Dan simak video ini dengan baik Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Melalui video, murid dapat memperkirakan informasi dari teks bacaan non-fiksi Dengan benar Dan murid dapat menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia Pada tanggal 6 Agustus 1945 Bom atom meledak tepat di kota Hiroshima, Jepang Kala itu Jepang merupakan satu di antara negara yang menjajah Indonesia Sehari setelah peristiwa tersebut Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dengan nama menjadi, berubah nama menjadi PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Hal tersebut sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan Meraih kemerdekaan Indonesia Pada 9 Agustus, bom atom kembali dinyatuhkan di kota Nagasaki Peristiwa tersebut membuat Jepang mengaku kekalahan Mengaku kekalahannya kepada Amerika Serikat Jepang menyerah pada sekutu secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1945 Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan para tokoh pejuang Indonesia Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Golongan muda pun mendesak golongan tua Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 18 Agustus 1945 Para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta Ke Rengas Dengklok Hal tersebut bertujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta Tidak terpengaruh oleh Jepang Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Dilaksanakan di rumah Laksamanda Tadasi Meda Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari Ada pun pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia Dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Jam 10 WIB Kala itu yang membacakan isi dari proklamasi kemerdekaan adalah Soekarno Didampingi oleh Muhammad Hatta Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Bertempat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 58 Jakarta Setelah itu dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih Oleh Latif Hendra Diningrat dan Suhud Sastra Kusumo Upacara akhir dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia harus kita ketahui setiap Bagi setiap warga negara Indonesia Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah penting bagi Indonesia Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tak hanya sekedar pengakuan bebasnya Indonesia dari tangan penjajah Ayo membaca Coba buka bukunya di halaman yang keempat Kita akan membaca Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Proklamasi berasal dari kata proklamatio Dari bahasa Yunani Yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan Karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai Begitu juga dengan bangsa Indonesia Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama Bahu-membahu dan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya Perjuangan bangsa Indonesia itu terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta Atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa Bangsa Indonesia telah merdeka Dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat Serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka Dalam hubungan internasional Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain Di antaranya sebagai berikut Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak Perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia Begitu juga dengan bangsa Indonesia Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih Dengan cara meningkatkan tarap kehidupan bangsanya Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut mengaksanakan ketertiban dunia Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa-bangsa menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur Demikian penjelasan dari Mister Mister ucapkan terima kasih and God bless you Anak-anak setelah nonton video ini Nanti kita akan join di meeting Kita akan membahas pertanyaan yang ada di halaman yang kelima Join meetingnya di link meeting kelas masing-masing Jangan lupa langsung join meeting Karena kita akan membahas pertanyaan yang ada di buku kalian yang terdapat di halaman 5 Oke sekian dari Mister God bless you Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Bye bye Terima kasih.